Dan artinya sifat kekenak-kenakan yang berbeda ini memang tetap harus diberi tempat bagi anak itu sendiri ya Karena nanti kalau tidak, tuwek-tuwek menuntut sama antem Aku bian kelekalannya keram ini Saya di waktu kecil tidak boleh mainan, sekarang saya main-main saja Maka diceritakan bahwa Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika ada anak orang tua selalu dibawa ngaji Terus gitu, tidak ada kesempatan apa, main Kata beliau, jangan-jangan anakmu kalau tua nanti nuntut masak anaknya Main-main Jangan, tak kalau ini ngaji ya Iya, kalau ngaji ya anakmu, butuh ini keran, butuh macam-macam ya Butuh Jadi, namanya at-tufuli ya Masa kanak-kanak itu harus diberi tempat Karena itu jadi ada yang mengamati Maka anak-anak untuk ukuran-ukuran sebelum balik itu sebaiknya lebih baik bersama orang tuanya Untuk mengenal sifat kasih sayang Jangan berpikir Kemudian, kini tak pondok niwai Terus keaman dapat kasih sayang orang tua Itu pelajaran kasih sayang orang tua itu sangat penting Itu akan membekas pada dia itu Makanya disusoni, semacam-macam itu penting itu Lalu enggak terus langsung diorbitkan Semua doai Yang di sana kena peraturan-peraturan doai Anakmu bedal jadi gawing Akhirnya jangan-jangan Didewasanya malah kemudian Dia kemudian istilahnya bedal Keluar Oh, pokokat bien Nah, jadi kita harus tahu itu Ya, ada situasi kondisi yang memang sebaiknya kayak apa Bayangkan kalau cerdasnya itu melebih batas Itu kan juga ribet ya Sementara orang tua enggak bisa mengarahkan juga Sementara di sini anak ini Subhanallah Kalau sisi hafalan gitu Enggak usah pakai belajar juga Ini pintar ya Ya, nanti dulu ya Istiqarah dulu kalau begitu Ini di rumah saja atau di pondok Itu nanti situasinya tetap begitu ya Jadi, sebetulnya masa kanak-kanak Tetap harus mendapatkan apa Peluang Yang ia lakukan Karena termasuk Wad usyai'i fi mahalih Jika kita melasur bukan pada tempatnya Termasuk mendalimi anak kita sendiri Jadi, masa kanak-kanak Kemudian masa harus manjak pada orang tua Yang di sini kemudian dapat kasih sang orang tua Itu juga bahagian yang harus dimiliki sebagai sifat Yang akan dikembangkan dalam dirinya Karena itu jangan berpikir Anakku soleh ini Soleh ini Tidak usah Nopun omadulana Dulaan ini Kusenggara ya Yang penting Jadi, kita arahkan Keteladana saja Jadi, keteladana orang tua Itu di rumah Yang akan menjadikan benaknya lebih merekam Karena dia masih kecil Masih kecil Itu diantaranya Ini menghadapi Anak yang dikatakan Anak nakal Bahasa orang awak orang banyak Namanya nakal Padahal itu adalah Anugerah Allah Di dalam akalnya Yang nanti kalau kita kembangkan dengan baik Maka Masya Allah Di masa Di masa dewasanya Menjadi orang Yang betul-betul berakal Terima kasih